Pasca lebaran harga sejumlah bahan pokok di pasar-pasar tradisional Kabupaten Bojonegoro turun drastis, diantaranya komoditas cabai. Penurunan harga mencapai rata-rata kisaran 40% dibanding sebelum lebaran lalu. Ini disebabkan melimpahnya stok barang di pasaran. Seperti yang terpantau di pasar kota Kabupaten Bojonegoro, harga sejumlah bahan pokok diantaranya komoditas cabai mengalami penurunan harga yang cukup signifikan mencapai 40 hingga 50% dibanding harga sebelumnya atau menjelang lebaran lalu. Harga cabai rawit hijau turun dari 30.000 rupiah menjadi 15.000 rupiah per kilogram. Cabai rawit merah turun dari harga 35.000 rupiah per kilogram, kini andlok drastis menjadi 25.000 rupiah saja per kilogramnya. Sedangkan untuk cabai merah keriting kini berada di kisaran 20.000 rupiah dan cabai merah besar berada di kisaran 30.000 rupiah per kilogram. Selain itu, untuk harga bawang putih juga turun di kisaran 18.000 rupiah per kilogram. Sementara itu komoditas lainnya yang terpantau naik adalah bawang merah. Harga bawang merah berangsur naik dari kisaran harga 30.000 rupiah per kilogram, saat ini naik berada di kisaran 40.000 rupiah hingga 50.000 rupiah setiap kilogramnya. Para pedagang di pasar setempat mengaku penurunan harga beberapa komoditas tersebut sudah dirasakan sejak dua minggu pasca lebaran lalu. Mereka menduga kondisi tersebut tidak hanya disebabkan stok barang di pasar melimpah, namun juga dibicu sepinya pembeli usai perayaan lebaran. Mbak, harga cabai di pasaran sekarang gimana, Pak? Mulai turun. Pas ke lebaran turun ya? Iya. Harga cabai rawit berapa, Pak, sekarang? Cabai rawit 25.000 rupiah. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 35.000 rupiah. Kalau cabai keriting itu 25.000 rupiah. Yang cabai merah besar itu? 30, Mas, juga turun. Belumnya itu 50.000 rupiah. 45.000 rupiah. Kalau yang naik ini bawang merah. Bawang merah. Bawang merah ya? Iya. Kalau bawang putih turun. Bawang merah berapa, Pak? Bawang merah itu yang paling besar itu sekitar 45.000 rupiah. Yang tanggung itu 40.000 rupiah. Udah dua mingguan ini lemas naiknya. Sebelumnya berapa harganya, Pak? Sebelumnya ya paling besar itu udah 30.000 rupiah. Sudah habisnya. Sudah dapat. Sekarang 45.000 rupiah. Para pedagang memperkirakan penurunan harga beberapa komoditas tersebut masih akan terjadi. Setidaknya hingga sepekan mendatang. Seiring dengan masih melimpahnya stok barang yang tersedia di pasaran.